hari ini masak rendang rendang ayam kampung dan ayamnya itu kalau di desa ngambil ayam yang kita pelihara ya ini sudah mateng dan kita akan ini ayam rendangnya sudah mateng menu hari ini masak rendang ayam kampung ini satu ekor yang tidak terlalu besar yang siap untuk dipanggang besok akan ada menu apalagi mungkin sayuran yang ambil di pinggir rumah hari ini ini aja dulu ya resep yang kedua kedua rendang tempe resepnya resepnya bumbunya sama dengan ayam cuma yang ini tempe ya hari ini akan mengambil pucuknya kates ya untuk dibikin sayur di pinggir rumah tiap video ada kok yang ayam yang ayam ke atas ayam 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 sayuran ini dimasak apa aja enaknya bersama bunganya ke sini juga biar nggak pahit itu ada caranya kemana ini dia oke ini ada sisa daun kates atau pucuk kates papaya itu biar nggak tidak pahit akan dicampur dengan sayuran ini ya eh bukan bukan sayuran ini ini kalau disini bilangnya kodong jaranda atau daun jaran kalau di tempat kalian nggak tahu ya apa namanya diperhatikan kayak gini bentuknya ini membuat daun pepayah itu nggak pahit sama sekali ini nanti dicampur dicampur sama daun katesnya dikodok bareng banyaknya itu sebanyak daun katesnya daun katesnya seandainya segenggam ya daun ini juga segenggam gitu disini sudah tersedia air panas yang untuk memasak ini akan dicampur jadi satu tapi kalau daun kodong jarannya ini ini tidak bisa dimakan ya hanya untuk penawar agar jangan sampai daun pepaya itu baik kita campur ke sini biar tetap hijau airnya dikasih garam setengah sendok makan kita masak sampai mateng oke kita tunggu ini daun pepayahnya sudah mateng dan tidak baik sama sekali ya karena dikasih daun jaran itu menu hari ini dan ini hanya di makan dengan sambal sambal iju oke teman-teman sekian dulu video kali ini Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih